Teror kos baru Nanas baru saja menempati kos barunya Ia sengaja pindah dan mencari kos baru yang tak jauh dari tempatnya bekerja Kos barunya memiliki 10 pintu Masing-masing pintu saling berhadapan Karena kamar hanya tersisa 2 yang kosong Nanas mendapatkan kamar paling ujung di nomor 10 Tepat di samping kamar Nanas ada sebuah tangga menuju lantai atas yang digunakan untuk menjemur pakaian Tepat di samping kamar Nanas Ada sebuah tangga menuju lantai atas yang digunakan untuk menjemur pakaian Semingguan memang tidak terjadi apapun Semua berjalan normal Dan Nanas sangat betah di kos barunya Namun awal mula teror itu muncul ketika ia pulang bersama kekasihnya Randy Karena kos yang ia tempati sedikit bebas Randy menginap karena hari sudah begitu larut dan hujan yang sangat deras Tentu saja Randy tidur di lantai dan Nanas tidur di kasur Saat itu Nanas sudah tertidur pulas karena lelah beraktifitas di tempat kerja Randy yang masih tidak bisa tidur akhirnya memutar lagu dan mendengarkan melalui headset Hihihi terdengar suara tawa perempuan dari lagu yang ia dengarkan Randy terdiam sesaat Ia menatap HP dan mengernyitkan keningnya Lagu favorit yang biasa ia putar Tidak pernah seperti ini Ia ingat betul liriknya Astaga Pegi Randy ketika melihat sosok kuntilanak sedang duduk di atas lemari Pojok dekat lemari Kuntilanak itu menekuk dan memeluk kakinya Sembari menatap marah pada Randy Karena teriakan Randy Nanas terbangun dan menanyakan apa yang terjadi pada kekasihnya itu Hei ngapain kamu teriak malam-malam Randy bergeming Ia tak dapat membuka mulut dan berbicara Lima menit tak ada pergerakan Nanas menggoyang badan Randy Sontak Randy kaget lalu pingsan Menurut penuturannya Kuntilanak itu terbang ke arahnya Sembari merentangkan kedua tangan Nanas yang bingung pun jadi ikut ketakutan Mau minta tolong ke tetangga Ia merasa tidak enak Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari Jadi ia biarkan saja Randy pingsan Toh selagi bernafas Nanti juga pasti bangun Bikir Nanas Setelah Randy bangun di pagi hari Ia buru-buru pamit pulang ke rumahnya Alasannya ada urusan Padahal ia takut berlama-lama di kamar kos milik Nanas Sekitar jam 8 malam Nanas sedang menikmati drama Korea favoritnya Tiba-tiba terdengar ketukan dari kamar Sebab awalnya Nanas tak menghiraukannya Namun lama-kelamaan suara itu semakin nyaring Seperti suara orang yang sedang berkelahi Nanas pun memberanikan diri membuka pintu Ia menatap kamar nomor 9 Terlihat sepasang sendal laki-laki dan perempuan Ah mungkin suami istri sendal cekcok Ia lalu masuk dan mengunci pintu lagi Nanas kaget ketika mendengar seperti suara piring pecah yang sengaja dilempar ke dinding Karena takut terjadi sesuatu Nanas langsung keluar dan mengetuk pintu kamar di sebelahnya Permisi Tok-tok-tok Apa kalian baik-baik saja? Karena saya sedikit terganggu di sebelah Nanas memberanikan diri menegurnya langsung Kriit Suara pintu terbuka pelan Terlihat seorang wanita sekitar kepala tiga mulai menghampiri Nanas Ia meminta maaf jika ia dan suaminya membuat Nanas tidak nyaman Saya minta maaf Jawabnya kemudian masuk kembali ke dalam Nanas mengerutkan kening ketika melihat sosok wanita tadi Baju duster berwarna kuning lusuh Yang sepertinya ada noda darah yang sudah mengering Bahkan wajahnya seperti biru lebam dengan rambut yang acak-acakan Jika suaminya melakukan KDRT Seharusnya wanita itu memberindikan diri untuk melaporkannya Daripada ia harus babak belur seperti itu Nanas muap lebar Ia menutup laptop lalu berbaring di atas ranjang Baru ia ingin menutup mata Sekelibat bayangan putih melintas melewati dinding kamarnya Lalu tembus begitu saja ke arah sisi lainnya Nanas langsung duduk karena kaget Ia mengucek-ucek matanya Mungkin karena kecapean Baru ingin meletakkan kepala di bantal Tiba-tiba saja terdengar suara minta tolong Lalu diiringi tawa cekikikan yang sangat menakutkan Tring Sebuah pesan masuk di handphone milik Nanas Ia membuka pesan dari Randy yang menanyakan kabar Lalu mengatakan untuk hati-hati di kamar kosnya Randy tidak mengatakan apa Namun ia terus mengucapkan kata hati-hati Nanas tak mengambil pusing Ia langsung bergegas ke kamar mandi untuk mencuci wajah Ketika ia membuka pintu Terlihat seorang anak kecil tak memakai baju Dan hanya mengenakan celana kolor putih Sedang duduk dan bermain di kaca kamar mandi Kakak mau ngapain? Nanas bergeming Ia tak dapat menggerakkan tubuhnya karena membatu seketika Anak kecil itu berjalan ke arahnya Dan memanjat tubuhnya dengan sangat cepat Tangan dan kakinya yang begitu panjang Memeluk tubuh Nanas dengan erat Tolong jangan ganggu saya Pintar Nanas sembari memejamkan matanya Ia begitu ketakutan ketika merasakan bahwa wajah anak kecil tadi Berada tepat di depan wajahnya Main yuk Nanas berusaha membaca semua doa yang ia ketahui Setelah 10 menit Anak kecil itu tiba-tiba menghilang Nanas tertuduk lemas di lantai kamar mandi Kali ini ia tidak bermimpi Ini semua begitunya tak terjadi Astagfirullah Allahu Akbar Nanas berusaha berdiri tertatih dan berjalan keranjang Karena terlalu lelah Ia akhirnya tertidur hingga pagi Keesokan paginya Wajah Nanas terlihat pucat dan lelah Jadi bosnya meminta Nanas untuk kembali ke rumah dan beristirahat Tapi ditolak oleh Nanas dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja Karena kondisi tidak terlalu bagus Nanas harus lembur untuk menyelesaikan semua tugasnya Jadi ia pulang sedikit malam Ketika Nanas memarkirkan motornya di basement Ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang Nanas mengedarkan pandangan ke seluruh sudut basement Tak ada siapapun di sana Tapi ketika Nanas ingin keluar dari sana Tetapi ketika Nanas ingin keluar dari sana Ia merasakan ada sosok hitam tinggi Tapi ketika Nanas ingin keluar dari sana Ia merasakan ada sosok hitam tinggi besar sedang menatapnya dari kejauhan Ya walaupun Nanas tidak melihat ke arahnya Namun dari suatu mata Nanas Makhluk itu terlihat begitu jelas Nanas Panggil makhluk itu pada Nanas Sontak Nanas mempercepat langkah kakinya Dan berlari menuju kamarnya Ketika ia melintasi kamar nomor 8 Gadis cantik yang tinggal di sana menyapa Nanas Kebetulan sekali Nanas juga ingin bercerita tentang Sepasang suami istri yang berada di kamar nomor 9 Loh kamar itu sudah lama kosong loh mbak Perkataan gadis itu membuat Nanas tidak percaya Jelas-jelas ia mendengar pertengkaran mereka Bahkan wanita itu sempat keluar menemui dirinya Tapi saya dengar jelas Tapi saya dengar jelas pertengkaran mereka Terang lewes Benar mbak Kamar itu sudah sangat lama kosong Bahkan mungkin sudah lebih dari setahun dibiarkan seperti itu Loh kenapa dibiarkan kosong Tanya Nanas penasaran Gadis itu mendekat pada Nanas Lalu menariknya keluar menjauh dari kos Mereka duduk di warung miayam yang berada di depan kos Mbak gak tahu cerita kos disini Tanya gadis itu serius Serius saya gak tahu Jadi kos kita itu sebenarnya angker mbak Banyak penghuni yang tidak betah karena diteror setiap malam Termasuk saya mbak Mbak gak pernah merasakan hal ganjil selama disini Nanas terdiam sesaat Ia memang mengalami kejadian yang di luar nalar Apa mungkin kos ini benar angker seperti yang dikatakan gadis itu Mbak di Nanas Setelah mendengar cerita gadis yang tinggal di kamar nomor delapan Nanas sedikit takut untuk kembali ke kamarnya Pantas saja harga kos di tempatnya begitu murah Sedangkan isi dalam lengkap dan begitu mewah Ternyata setahun lalu pernah ada pembunuhan di kamar sembilan Seorang suami tegak membunuh istrinya yang tengah hamil tua Dengan cara membelah perut wanita malang itu dengan keadaan sadar Sebelum kejadian Nanas hari itu Mereka memang sering terdengar bertengkar Jangan ganggu, jangan ganggu Ucap Nanas ketika berjalan melewati lorong yang gelap menuju kamar kosnya Assalamualaikum Nanas membuka pintu lalu masuk dan segera menyalakan lampu Ia menatap seluruh kamarnya Tok 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 Nanas kaget ketika mendengar suara ketukan pintu Nanas di dalam Astaga kiriman siapa Dicak Nanas ketika melihat Zia teman kantornya Datang malam-malam seperti itu Tapi ia juga sedikit lega karena kedatangan Zia Otomatis ada teman untuk malam ini Aku numpang di kos kamu ya Soalnya Zia menggantungkan kalimatnya Kenapa gak dari kemarin aja sih ke sini Kamu diusir dari kos lagi Nanas semakin senang ketika mengetahui Zia akan tinggal bersamanya Kalau perlu Mereka berdua bisa satu kamar kos Setelah membersihkan diri Nanas langsung mengajak Zia untuk segera tidur karena sudah larut Ia berharap malam ini tidak ada gangguan Ketika baru saja ingin menutup mata Nanas merasakan tubuhnya begitu berat dan tak bisa digerakkan Matanya terbuka Tapi mulutnya hanya bisa menganggah tak dapat berbicara sama sekali Ia meneteskan air mata ketika melihat sosok hantu wanita Dengan perut terbelah Dan darah yang mengalir jelas jatuh membasahi tubuhnya Tolong, tolong saya Ucap sosok hantu wanita itu lirih Seketika Nanas merasakan sesak di dadanya Sekelibat bayangan masa lalu terlintas di matanya Nanas berdiri di pojok kamar Di hadapannya terlihat sepasang suami istri yang bertengkar Sebaiknya Tutup mulutmu jika kau ingin hidup lebih lama Bentak seorang pria pada wanita hamil di depannya Pria itu menjambak rambut Dan langsung mendorong pupuk istrinya yang sedang hamil tua ke tempat tidur Dasar wanita murahan Wanita lainnya berdiri di samping pintu dengan menyelankan kedua tangannya di dada Kau yang murahan Kau tahu Mas Yoko sudah memiliki istri dan akan menjadi seorang ayah Tapi masih saja terus kau goda Dengan berulai air mata dan emosi yang memuncang Wanita yang sedang hamil itu melemparkan bantal ke arah wanita yang perawakannya seperti seorang wanita panggilan Lihat apa yang dikatakan istrimu itu mas Dengan geram Wanita panggilan itu langsung mengambil gunting di nakas Lalu menusuk kepala wanita yang sedang hamil itu Sri Teriak Yoko Sri Teriak Yoko ketika melihat istrinya ditusuk berkali-kali oleh wanita selingkuhannya Sri Teriak Yoko ketika melihat istrinya ditusuk berkali-kali oleh wanita selingkuhannya Apa yang kau lakukan Diva Dia itu istriku dan sedang mengandung anakku Sebaiknya kau diam Atau kau juga akan kubunuh Ancam Diva pada Yoko yang berusaha memeluk tubuh Sri Yang kejang menahan sakit Mendengar ancaman Diva yang mengarahkan gunting yang ia pegang Yoko ketakutan dan mundur ke belakang Ia hanya bisa melihat istrinya dibunuh secara sadis oleh selingkuhannya Walaupun ia kasar dan suka selingkuh Rasa cinta di hatinya memanglah hanya untuk Sri Dengan sadis Diva menusukan pisau dari dada dan membelah perut Sri yang sedang hamil besar Darah menyempur mengalir di lantai Setelah perut Sri terbuka Diva langsung menarik bayi Sri dan Joko dengan kasar hingga tali pusarnya terputus Diva langsung ke kamar mandi dan membersihkan darah si bayi yang sudah tidak bernyawa Karena terkena goresan pisau tepat di bagian belakangnya Sambil nangis sesembuhkan Joko merangkak menghampiri istrinya yang sudah tak bernyawa Ada rasa menyesal di hatinya membawa wanita psikopat itu ke rumah Bodohnya Joko mengambil pisau yang tadi digunakan oleh Diva untuk membunuh Sri Melihat hal itu Diva langsung lari karena ia yakin bahwa barang bukti nantinya akan mengarah pada Joko Nanas yang melihat kejadian itu dari pojok ruangan juga ikut menangis histeris ketika melihat Joko menggendong tubuh istrinya ke atas ranjang Ia mengambil pisau tadi dan ingin menusuk diri sendiri Nanas berusaha menahan namun ia tak bisa menyentuh Joko sama sekali Untunglah sebelum Joko menusuk dirinya sendiri Para tetangga yang memang mendengar keributan sedari tadi akhirnya memberanikan diri mendoprak pintu dan masuk Nanas, nanas Dia berusaha membangunkan nanas yang mengigau Allahu Akbar Nanas terbangun dengan peluh dan keringat yang menetes Nafasnya terengah-engah Ia menatap sosok hantu wanita yang berada di atas lemarinya Bukannya takut, nanas justru merasa bahwa sosok wanita itu sedang merasakan kesakitan yang begitu besar Nanas merasakan kesedihan yang dirasakan hantu wanita itu Kenapa? Tanya Zia heran melihat nanas menatap lemari Tidak apa-apa, ayo tidur Setelah Zia kembali tidur, nanas berjalan ke arah kamar mandi dan membasuh wajahnya Sama seperti biasanya, terlihat anak kecil dengan luka punggung yang begitu panjang seperti terkena senjata tajam Bukannya takut, nanas justru meneteskan air mata mengingat kejadian sebenarnya yang menimpa anak kecil malang itu Aku akan bantu kalian Gumam nanas Keesokan harinya, nanas menemui Joko yang berada di sel tahanan Joko kaget ketika melihat nanas mengatakan semua yang ia lihat di malam itu Seharusnya tidak ada saksi selain ia dan diva di malam itu Setelah meyakinkan Joko, akhirnya semua kebenaran terungkap Joko mengatakan yang sebenarnya pada pihak kepolisian Hingga akhirnya diva masuk dalam daftar pencarian orang Ternyata sosok hantu wanita yang selalu meneror nanas Ingin meminta tolong agar mengungkapkan semua yang terjadi Ia juga ingin mengetahui di mana keberadaan anaknya yang dibawa kabur oleh wanita jahat itu Sebulan setelah kejadian itu Nanas mendengar kabar bahwa hukuman Joko diringankan karena tidak terbukti membunuh istrinya Tapi teror yang dialami oleh nanas tidak berhenti di situ saja Ia masih saja sering diganggu oleh hantu lainnya Dan baru-baru ini nanas diganggu oleh sosok genderuo yang selalu menggarayangi tubuhnya di malam hari Saat itu nanas sedang asik tengkurap menonton drama Korea di laptop kesayangannya Tiba-tiba saja tubuhnya terasa berat seperti ada sesuatu yang berat menimpa tubuhnya Bukan hanya semalam dua malam Hampir seminggu nanas merasa ada sesuatu yang sedang menggarayangi tubuhnya secara tiba-tiba Sampai akhirnya ia pura-pura tidur dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Ketika ia mengintip Sosok seperti asap hitam dengan kuku yang sangat panjang sedang duduk di atas tubuhnya Sosok hitam itu menggeram ke arahnya sembari mengusap paha nanas Sontak nanas langsung berteriak keluar kamar dan meminta pertolongan Nanas menceritakan semua yang terjadi pada orang tuanya Akhirnya orang tuanya meminta nanas untuk segera pindah kos Jika tidak maka nyewa nanas akan berada dalam bahaya Setelah kepindahan nanas Kos horror itu langsung ditutup Ternyata selama ini hanya nanas satu-satunya penghuni disana Bahkan gadis yang tinggal di kamar nomor delapan tidak pernah ada